Api kebakaran di unit penyimpanan bahan bakar di kompleks kilang Pertamina di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah telah padam sepenuhnya pada hari Minggu 14 November tanpa mengganggu aktivitas produksi, kata Niko Widjawati, Direktur Utama Pertamina kepada media dalam briefing online. Bahwa dengan terbakarnya satu tanki dari 228 tanki yang ada di Cilacap, kilang tetap beroperasi. Jadi tidak ada shutdown. Sehingga tidak berpengaruh terhadap produksi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Sabtu 13 November. Video amatir yang disiarkan media lokal memperlihatkan kobaran api besar mewarnai langit jingga. Penyebab kebakaran masih diselidiki, kata Niko. Dia menambahkan bahwa kondisi pasokan untuk bahan bakar motor dan bahan bakar gas cair aman. Cilacap adalah salah satu fasilitas penyulingan terbesar Pertamina dan memasok sekitar 34 persen dari kebutuhan bahan bakar Indonesia, kata Pertamina di situs webnya. Perusahaan menambahkan bahwa sekitar 80 orang yang tinggal di dekatnya yang dievakuasi semalam telah kembali ke rumah. NTD News melaporkan. Pertamina di salat Pertamina di salat Pertamina di salat Terima kasih.